Oke baiklah teman-teman mahasiswa semester gasal 2021-2020 Dimana pada semester ini saya mengampu mata kuliah intermediate content 1 Untuk semester 3 maaf ya untuk semester gasal 2021-2022 Dimana di dalam mata kuliah intermediate content 1 ini Ya akan kita jabarkan dulu sebagai pendahuluan secara general Nanti apa yang harus kita pelajari apa yang capaian apa yang harus kita dalami Di dalam intermediate content 1 ini Nah tidak lepas dari apa yang ada di visi STI Surakarta ya Bahwa STI Surakarta itu pengen menjadi sebuah perguruan tinggi yang unggul Dalam pemanfaatan teknologi informasi khususnya di bidang ilmu ekonomi Ekonomi kreatif di tingkat nasional serta berkarakter entrepreneur Nah apa hubungannya nanti di dalam intermediate content ya di dalam visi ini Nah akan beberapa hal ya nanti yang bisa kita lihat di dalam visi itu sendiri Nah di dalam pertemuan pendahuluan ini akan saya sampaikan dulu ya bahwa Perasarat dari mahasiswa mengambil intermediate content atau akuntansi kuang menengah ini Harus lulus pengantar 1 maupun 2 ya pengantar akuntansi 1 maupun 2 Karena apa itu sebagai dasar nantinya untuk apa mendalami lebih lanjut terkait dengan intermediate counting Nah disini ada 3 SKS nanti di semester 3 ini atau semester gasal 2021-2022 Nah dua apa itu capaian yang harus diperoleh nantinya pada saat mahasiswa menempuh mata kuliah ini Dimana harapannya nantinya mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip dasar Konversi dan peraturan yang berdasarkan standar akuntansi Nah disini capaiannya mau menyusun, mampu menyusun laporan keuangan Anwar Report sebuah perusahaan dalam aktivitas bisnisnya Nah bagaimana laporan keuangan itu menjadikan sebuah sumber informasi Untuk memutuskan, untuk mencapai sebuah keputusan ke depan Nah ini capaian yang akan diperoleh nantinya Nah ya berdasarkan apa ya prinsip dasar akuntansi Kemudian standar akuntansi itu sendiri yang melatar belakangi Bagaimana aktivitas bisnis itu menginformasikan aktivitasnya di dalam Anoreport atau laporan keuangan Kemudian prinsip deskripsi dari mata kuliah ini pengakuan Nah bagaimana nantinya ada pengakuan terhadap nilai-nilai akun-akun yang ada di dalam perusahaan Pengakuan, pencatatan, penyediaan, dan pengungkapan Nah pengakuannya kayak apa di periode ini Aset-aset dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan apa saja Nah kemudian dicatat ya, dicatat, disajikan lagi Lalu diungkapkan setelah dilaporkan ke pihak-pihak yang membutuhkan terkait dengan informasi akuntansi itu sendiri Kemudian analisis dan pengungkapan perubahan akuntansi dan kesalahan pencatatan Nah pada saat informasi itu disajikan Aktivitas bisnis itu disajikan dalam bentuk laporan keuangan Mampu dianalis Kemudian apakah ada perubahan-perubahan kebijakan terkait dengan akuntansi itu sendiri Nah deskripsi dari mata kuliah ini Kemudian ada kasus-kasus STK dalam akuntansi Nah ini bagaimana informasi itu harus disajikan secara relevan, reliable Sesuai dengan prinsip pedoman dari akuntansi itu sendiri Kemudian standar kompetensinya Standar kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa nantinya Memberikan wawasan bagi mahasiswa dalam menyajikan data keuangan Terampil dalam pengukuran, penggolongan, dan penyajian informasi keuangan yang relevan dari kebutuhan bisnis Bagi kebutuhan bisnis itu sendiri Nah jadi kompetensi yang diharapkan ya mahasiswa harus pandai, mampu, menyusun, menyajikan laporan keuangan Bagaimana mengukur, menggolongkan Untuk apa? Memberikan informasi keuangan bagi dunia bisnis atau kebutuhan dari bisnis itu sendiri Nah apa yang nantinya akan kita pelajari di dalam intermediate counting satu ini Nah yang kita pelajari terkait dengan pengakuan, pengungkapan, penyajian kembali itu Pos-pos yang ada di sisi aktifa Nah dimana pos-pos yang ada di sisi aktifa itu nanti ada kas Nah bagaimana kita bicara kas dan setara kas Ada piutang, kemudian ada persediaan, ada aset, ada liabilitas, kemudian investasi Nah disini nantinya di dalam menyajikan dan menyusun itu tidak lepas dari apa kerangka dasar Nah yang kita perlu kita pelajari juga, kita singgung juga ada kerangka dasar Dalam menyusun, menyajikan dan melaporkan daripada aktivitas bisnis itu sendiri Kedalam apa? Anwar Report atau laporan keuangan Nah strategi perkulian nanti yang akan kita lakukan Ya ada online atau offline juga karena memang masih di masa pandemik ini Kebanyakan nanti online ya, online-nya bisa ke Google Classroom Lewat LMS seperti yang kita lakukan di ini, di saat ini Atau dengan Zoom nanti yang kita lakukan di dalam strategi kuliah perkulian ini Terkait dengan intermediate content untuk mencapai kompetensi dari apa yang diharapkan Tanya jawab dan diskusi bisa lewat WA juga ya nantinya di dalam perkulian itu sendiri Kemudian ada unsur penugasan karena memang untuk mencapai dari capaian mata kuliah ini Ada penugasan yang akan dilakukan Nah bagaimana nantinya? Ya Anda harus melihat dulu nanti sebuah report dari sebuah perusahaan Akan kita lihat bagaimana implementasinya nanti sambil kita mempelajari terkait dengan pos-pos yang ada di sisi aktifannya Yang terkait dengan intermediate counting 1 Kemudian keaktifannya, persentase keaktifan, keaktifan bagaimana? Oh pada saat diskusi, pada saat tanya jawab, pada saat merepot dari sebuah kasus Nah itu akan kita lihat nanti sebagai sebuah penilihan juga Bukan keaktifan persentase kehadiran tapi keaktifan Berupa apa nantinya? Ya bisa tanya jawab secara langsung Lewat BA maupun lewat YUM, lewat online LMS maupun offline pada saat memang bisa datap muka secara offline nantinya Kemudian sumber bacaan yang bisa Anda pakai nanti sebagai dasar referensi adalah Ada standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia Nah itu bisa Anda lihat nanti secara hardnya itu di perpustakaan juga bisa ada Atau bisa Anda download softnya ya juga di webnya IAI itu juga sudah disajikan Terkait dengan standar-standar akuntansi keuangan Ada Zaki Baritwan, nanti bisa Anda pakai sebagai dasar nanti untuk mempelajari intermediate counting 1 ini Kemudian ada Giesho, lalu Efran Ferdinand Giri akuntansi keuangan menengah 1 Perspektif IFRS edisi 1 tahun 2012 juga bisa Anda pakai Kemudian ada Dwi Martanti, ada Hans Kartika Hadi, Rosita Uli Sinarga dan lain-lain ya Sebagai pengarang dari buku akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS edisi ke-2 buku 1 Edisi ke-2 ya buku 1 tahun 2016 itu bisa juga Anda pakai Kemudian ada Dwi Martanti juga, lalu ada Cousen, ada webnya IAI yang bisa Anda kunjungi nantinya untuk apa? Menambah wawasan dari intermediate counting 1 ini terutama Kemudian laporan keuangan berbagai perusahaan yang berbasis SAK IFRS Dan nanti sebagai sarana untuk melihat dari bentuk implementasi dari sebuah aktivitas bisnis Yang dituangkan di dalam annual report Nah akan kita lihat sebagai apa nantinya Ya dalam intermediate counting ya juga bisa mampu ke analis Karena apa nanti di semester berikutnya akan ketemu analisa laporan keuangan Karena dasarnya dari analis itu harus melihat dulu atau mampu dulu di dalam Menyajikan, menyusun, mengungkapkan apa itu yang terkait dengan intermediate counting 1 Kemudian artikel berita penelitian perusahaan, permasalahan, dan pemanfaatnya Harapannya apa? Pada saat menempuh mata kuliah ini Teman-teman mahasiswa bisa langsung mempunyai ide Untuk apa? Membuat sebuah artikel penelitian Nah dari apa? Dari permasalahan-permasalahan, berita-berita terkait dengan apa? Intermediate counting atau laporan keuangan sendiri Sehingga proses pada saat Anda mengambil mata kuliah ini Langsung memiliki ide atau memiliki gagasan untuk apa? Menyusun sebuah artikel atau tugas akhir nantinya Nah harapannya itu untuk selain capaian pembelajaran yang tadi Ya mampu untuk membuat daripada tugas akhir maupun artikel itu sendiri Artikel tentang masalah penetapan standar yang terkait Nah ini yang bisa kita sebagai acuan nantinya di dalam mempelajari intermediate counting satu Nah proses peneriannya untuk mendapatkan nilai maksimal dari mata kuliah ini Pengetahuan, pengetahuan yang tertuang dalam apa nantinya yang diukur pada saat UTS maupun UAS Berlaku, berlaku yang bagaimana keaktifan Keaktifan pada saat bertanya jawab Baik itu secara individu maupun secara zoom maupun lewat WA Bagaimana nantinya pada saat Anda berlaku untuk keaktifan di dalam mata kuliah ini Kemudian skill dari tugas itu sendiri Ada QW 10%, ada keaktifan nanti 15%, tugas 25%, lalu UTS maupun UAS 25% dari komponen nilai itu sendiri Nah sehingga nantinya akan muncul rentang huruf yang akan Anda peroleh Sesuai dengan capaiannya, apakah Anda ingin nilai A, ingin A- atau B+, ya tergantung Anda pada saat apa Anda menempuh mata kuliah ini Oke, sebagai pengantar itu dulu terkait dengan intermediate accounting satu Terima kasih Terima kasih